Intro Baik Mimirsa Kita masuk ke poin pertama Dalam 5 hal yang merusak hati Mimirsa Jadi kita sudah bahas tentang adab ya Kita bergaul satu sama lain Istam juga sangat memperhatikan bagaimana kita berinteraksi antara lawan jenis Jadi ketika laki-laki dan perempuan itu tidak bebas Mimirsa Istam mengatur batasan-batasan Yang pertama adalah apa dia Dilarang untuk berkholat berdua-duaan Nah ini yang sekarang kita lihat sangat apa ya Sangat-sangat lumrah gitu Biasa banget kok kalau ngeliat ada laki-laki perempuan Bukan motor, bukan muhrim, bukan suami istri Hubungan masih hubungan gak jelas Bahkan cenderung ke haram Itu sangat biasa kita lihat di sekitar kita Nah Istam melarang ini Berkholat berdua-duaan tanpa muhrim Kenapa? Karena Rasulullah bersabda Kalau laki-laki dan perempuan berdua Ketikannya itu setan Coba pemirsa Sekalian kalau kita lihat Kalau ada anak muda Sepasang muda-mudi Apa sih yang dilakukan? Bukan adik kakak Bukan saudara Bukan suami istri Kayaknya apa? Setan misalnya Yo coba pegang tangannya Dia pegang tangannya Kayaknya pipinya manis banget Disentuh dikit Nah itu begitu Godan setan itu Dia tangan ke pipi Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga terjadilah apa yang halus Tidak terjadi Akhirnya pemirsa Istam mengatur Jangan sampai kita berdoa dengan Wanita Dan Allah Jadinya bukan muhrim Karena diganjikan itu pasti setan Itu yang pertama pemirsa Jangan berkholat Berdua-duaan Makan berdua Pergi berdua Sekolah Berangkat kerja Jangan pemirsa Jangan-jangan Sama masih belum terikat Hubungan yang halal Berbaik kita hindarkan Tentu kita ingin Menjadi pribadi terbaik Supaya kita mendapatkan Pasangan yang terbaik Wanita yang baik-baik Hanya untuk laki-laki yang baik-baik Dan wanita yang kurang baik Hanya untuk laki-laki yang kurang baik Makan sekarang pemirsa Kalau pemirsa yang mendapatkan kualitas Jodoh terbaik Perbaiki diri kita sedulur Kalau kita sekarang masih single Single bermartabat Pemirsa bukan Jomblo ngenes Single bermartabat Karena single adalah pilihan Jomblo adalah Adalah derita Bukan Single Jadi kita berprinsip Bahwa kita gak mau Berkhawat dengan wanita Sebelum kita menikah Itu namanya prinsip Single bermartabat Itu pemirsa Nah ketika kita Memutuhkan untuk Single bermartabat Kualitas ibadah kita Kita punya istri yang Alih puasa Kita sering puasa Sunnah Kita punya istri yang Raji salat duha Kita salat duha juga Kita pengen punya istri yang Yang rajin tajud kita Rajud juga Salat jamah terus Masya Allah Dapet Pasti sekufu Pasti dapet yang Sekufu Setara ya Se Apa Selevel Itu pemirsa sekalian Buat bunda mudi yang nonton Jangan Mencicipi Yang belum Waktunya Tunggu Semua akan indah pada waktunya Begitu kira-kira Bahasa ngerasa kita ya Semua akan indah pada waktunya Itu pertama pemirsa Yang kedua Apa dia Menundukan pandangan Pemirsa Ketika Orang balik Ya Begitu ya laki-laki Dengan bermimpi Mimpi basah ya Perempuan dengan datang Haid dan seterusnya gitu Nah maka Akan timbul ketertarikan Ya Kita akan Akan apa ya Fitrah Fitrah Nafsu kepada lohan jenis Yang bahaya Kalau nafsu sama jenis Na'udzubillah Sama na'udzubillah Itu Perlaku Telaknat Yang dilakukan oleh Kaum nabi Na'udzubillah Itu fitrah Tertarik Kepada lohan jenis Nah Ketika kita melihat Lohan jenis yang cantik Maka segala Godul basor Menudukan pandangan Begitu kira-kira Jadi pandangan pertama itu Adalah rejeki Buat kamu tuh Jadi kalau kamu ngeliat Pertama kali Ngeliat itu pertama kali Itu rejeki Tapi kalau ngeliatin terus Lalu selama Saya tuh ngeliatin lagi Itu namanya Itu dosa Dia na'udzubillah Bahasanya Bonus buat kamu Tapi Wasani atau alaika Dan seterusnya Itu dosa buat kamu Maka Islam mengajarkan Godul basor Ya laki-laki Kita melihat wanita cantik Godul basor dah Menudukan pandangan Untuk apa Untuk menjaga hati Kalau wanita Ngeliat laki-laki ganteng Segera Godul basor Sambil beristighfar Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pemirsa Itu yang kedua Menundukan pandangan Kenapa? Karena dengan menundukan pandangan Berarti kita menjaga hati kita Supaya tidak berbuat kotor Dan seterusnya Itu yang kedua Yang ketiga Kita harus menjaga Aurat kita Kita harus tahu Batasan aurat Amirsa Jadi ketika kita bergaul Dengan lawan jenis Maka kita harus menjaga aurat Yang kita punya Ketika laki-laki Auratnya dari pusar Sampai lutut Itu laki-laki Cuma kan gak lucu Ketika kita ketemu Wanita Kita cuma pakai Tanah dari pusar Ke lutut Itu gak lucu Pasti kan kita pakai ujung yang rapi Kan begitu Aurat wanita Semua aurat Kecuali Muka dan pelapak tangan Ini yang boleh diperlihatkan Pemirsa Maka jangan sampai Kita membuka sesuatu Itu yang bukan pada Yang berhak Kita jangan sampai Mengasih sesuatu Kepada yang bukan mustahiknya Bukan yang berhaknya Gitu Pemirsa Maka simpan semua aurat kita Untuk orang spesial Yang berhak nanti Itu pasangan Halal kita dunia dan akhirat Insya Allah Terus Pemirsa yang keempat Tidak boleh ada ikhtilat Campur Nah ini tidak boleh Pemirsa Dikit-dikit dari satu kantor Hanya berdoa Itu juga berkhawat dan ikhtilat Jangan sampai Pemirsa Karena itu Islam adalah agama yang luar Biasa agama yang komprehensif Agama yang rahmat dan alamin Semua unsur kehidupan Diatur dalam agama kita Jangankan dalam bergaul Bahkan hal remeh-temeh Hal kecil Yang mungkin tidak penetipikan Oleh agama lain Islam atur Rasulullah mengasih tuntunan hidup Lengkap komprehensif Kita buang air pun ada adabnya Bagaimana cara kita masuk kamar mandi Masuk kaki kiri Kita beristinjak Kita membersihkan Misalnya kita membersihkan kotoran Dengan Tangan kiri Saat itu kita keluar Keluar dari kamar mandi Kita lakai kaki kanan Baca doa Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa Sampai hal yang Apa ya Yang seperti itu Islam juga atur Makan minum Islam atur Berhubungan Suami istri Islam atur Beradab Berakhlak Islam atur Bergaul Islam atur Semua Aspek itu Islam atur Luar biasa Maka beruntunglah kita Maka siapa yang ingin beruntung Maka ikutlah semua ajaran Yang Allah Dan Rasulullah Ajarkan kepada kita semua Insya Allah kita selamatkan Akhirat itu pasti Maka pemirsa Insya Allah di episode selanjutnya Kita akan bahas tentang Hal kedua Tiga, empat, dan lima Yang kedua Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang Banyak bergaul Jadi kalau kita gak pilih-pilih Teman pergaulan Pergaulannya positif Kita akan terjurumus kepada Hati yang rusak Yang kedua Lalu dalam anganan kosong Kita akan bahas nanti Ketiga Bergantung kepada selain Allah Yang keempat Makan berlebihan Dan terakhir Tidur kebanyakan Jadi kita akan bahas Di episode-episode selanjutnya Jangan kemana-mana pemirsa Mohon maaf Bila ada segala kekurangan Saya mohon maaf Sebagai manusia biasa Kalau ada ilmu Bisa diambil Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-afu minkum Kita akhirnya membaca Dua kapal majlis Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya